Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air beriak tanda tak dalam, air penang seperti berlian. Mari kita bahas lebih dalam dramatikal terjemah Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Marilah kita dengarkan dan kita simak bersama urean penjelasan Al-Quran surah Anisa ayat 80 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti kajian badak subuh pagi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Rizal Ashal Hasani yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Andrini Ghani. kepada Ustadz kami. Apa dulu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Selalu sehat. Boi saya, Boi. Alhamdulillah. Semoga Ustadz, 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 Umi, dan seluruh keluarganya, serta kita semuanya, dalam keadaan sehat walau pihak. Amin. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Ustadz, Ustadz. Andriya Nwigani. Sehat ya, Ustadz. Udah siap ya, Bu? InsyaAllah. Baik Ustadz, kami persilahkan dengan hormat. Sekarang, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyayi wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allah ta'ala fir Qur'anil karim. A'udzubillahiminashaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yasanna al-Qur'ana al-zikri wa hal min mudaqir. Wa la nabi sallallahu alaihi wa sallam khairukum man ta'ala man Qur'an wa al-lamah. Wa la nabi a'idhan ikra'ul Qur'an. Wa na'hu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi. Sadakallahul azim, sadakallahul azim, sadakallahul karim, wa nahnu ala azalika minashaydin masyakirin, walhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah, Allah telah memberikan kerunia kepada kita yang banyak dan tidak mampu kita untuk menghitungnya. Dan pada pagi ini, Allah masih memberikan kepada kita mimat islam. Sungguh, mimat islam adalah mimat yang sangat luar biasa dan tidak pernah kita minta, tapi Allah berikan kepada kita agama yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berikan kita mimat iman, dengan mimat iman ini kita mudah melaksanakan perintah, gembira melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kita. Dan ikhlas kita berhenti dari perbuatan-perbuatan yang Allah darah, itu berkat iman yang ada pada diri kita. Kemudian Allah berikan kita mimat sehat badan, dengan mimat sehat badan ini aktivitas kita sehari-hari berjalan dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita mimat panjang umur, dengan mimat panjang umur ini kita gunakan sebaik-baiknya. Agar bekal kita menghadap Allah nantinya banyak, bekal taqwa kita banyak, amal shu'ala kita banyak. Menjadikanlah hari-hari kita, ke depan, apapun yang kita lalui, semuanya bernilai ibadah. Tutur kata kita, tingkah laku kita, langkah kaki kita, semuanya bernilai ibadah. Bahkan letak jantung kita pun, ke depan mata kita pun, selalu, bahkan elah nafas kita pun, semuanya bernilai ibadah. Dan pada pagi hari yang cerah ini, pada hari yang sangat sejuk ini, Allah masih berikan kita mimat mencintai Allah. Sungguh, mimat mencintai Al-Quran, tidak semua orang yang memberikan. Hanya kepada orang-orang pilihan, hanya kepada orang-orang tertentu. Mimat ini khusus diberikan kepada orang-orang yang dikendaki Allah. Alhamdulillah, lagi-lagi kita mendapatkan ni'mat ini. Mari kita jaga ni'mat ini, kita pelihara ni'mat ini, dan kita bawa nanti keadaan Allah. Bahwa ni'mat ini adalah ni'mat khusus kepada kita. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura. Hamba yang pandai bersyukur. Selawat, bening salam, kita lupa disampaikan pada dunia kita, Nabi Muhammad S.A.W. Belialah usahatun khasanah kita. Belialah role model kita. Belialah orang paling kita cintai. Dan kita berharap nanti di Omelisab, berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita pun mendapat sempat dari beliau, dan kita bersama-sama beliau memasuki sorganya Allah. Dan di surga pun kita berdoa sama Allah, berharap kepada Allah, agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Apa andalan kita? Amal apa yang kita banggakan kepada Allah, kalau sampai berani kita minta tetangga dengan Rasulullah? Amal kita cuma satu. Mungkin Al-Quran yang kita baca belum kita pahami seluruhnya. Mungkin Al-Quran yang kita baca masih terbatas-batas kita. Tapi rasa cinta kita kepada Quran, itulah yang menjadi andalan kita. Allah berjanji. Allah akan mengumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah. Dan kita buktikan bahwa kita cinta kepada Quran. Nabi Muhammad tidak meninggalkan arta pusaka. Beliau tidak meninggalkan jabatan. Beliau tidak meninggalkan apa. Yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan Hadis. Mari kita cintai pusaka Rasulullah. Perang siapa yang mencintai Al-Quran, Hadis, maka dia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya bersama Bu Andri Nikani. Assalamualaikum Bu Andri Nikani. Waalaikumsalam Bu Andri Nikani ini di mana posisi sekarang? Di rumah Bu Andri Nikani. Keingetan serianis bagi apa sekarang Bu Andri Nikani? Masih mengajar Bu Nikani, lima bulan lagi. Oh gitu. Apa yang diajarkan Bu Andri Nikani? Seni budaya Bu Nikani. Oh, seni budaya. Budaya Indonesia atau budaya luar negeri? Budaya Indonesia. Sosial ya, Alhamdulillah. Bagaimana rasanya ngajar itu? Sekarang sudah mendekati penjualan rasanya ingin istirahat. Mengajar itu ya senang. Dengan bertemu dengan anak-anak semua. Nanti ingin belajaran nanti? Nanti belajar kurang lagi ya. Gantian. Di sekolah kita ngajar, di akurah malah belajar. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Andri Nikani membagi waktu antara mengajar dengan belajar kurang? Bagaimana caranya? Saya ngambil-ngambil waktu, kadang saya menyolong. Apa ya istilahnya? Menyuruh-nyuruh itu Bu ya. Tapi kan tidak jadwal mengajar ya. Mengajar misalnya jam 10, nah Ibu belajar jam 8. Dibuka HP saya. Anak-anak saya suruh diam. Diam, Ibu mau online sebentar ya. Mau Bu ya anak-anak itu. Pada-pada ngantar waktu ya Bu. Iya Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu Andri udah siap ya. Ayat Anissa ayat 80 dulu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Berapa lama? Yang kedua kali Bu ya. Yang kedua kali. Dulu yang pertama, kapan itu? Tiga bulan yang lalu? Ya, tiga bulan yang lalu. Berarti nanti tahun depan tiga bulan itu saya udah lalu. Ya, sekarang Pak. Oh, tiga bulan pesiun ya. Iya. Dari Desember, Januari, Februari. Sama April Bu ya. Nanti dikencok lagi ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Bagi itu Bu Andri Gani udah siap ya. Insya Allah Bu ya. Saya terbatas. Baik. Waktu dan tempat. Silahkan seperti itu Bu Andri. Silahkan Bu Andri. Baik Bu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Wassalat wassalamu ala. Rasulillah wa'ala'alihi wa shohbihi wa ma'wala. Amma ba'du. Alhamdulillah saya dapat berkumpul di Al-Hasani. Ini guna untuk menggramatil Quran di sini. Pada pagi subuh ini. Terima kasih kepada Buya Rizal al-Hasani yang telah membimbing saya. Yang tidak henti-hentinya pagi, sore, dan malam. Semoga semua menjadi istroma termasuk saya. Alhamdulillah kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz yang ada berada di Al-Hasani yang telah membimbing saya. Termasuk Pak Budi. Sampai sekarang saya bisa menggerapati Quran. Sehingga saya membaca dengan berhenti sejenak untuk menghatikannya. Saya bisa apa tidak. Alhamdulillah. Kalau dengan buruk bermakna, insya Allah saya bisa. Tapi kalau dengan KKL, KKSAD, KBPP, saya memang harus banyak belajar. Terima kasih pula yang tidak bisa saya sebutkan kepada Bunda Nur Aibi, Puni Rita, Rita Kusuma, Rita Linda, Mbak Pepe, yang tidak henti-hentinya mengajar saya. Sehingga saya sampai bisa menggramatikan Quran. Terima kasih pula kepada Bunda-Bunda yang lainnya, unik-unikku yang baik-baik hati, yang sampai-sampai. Sekarang saya bisa mempelajarinya. Dan yang tidak bisa saya sebutkan, unik-uni semuanya yang baik hati. Saya akan membacakan surat Anissa ayat 80. Terlebih dahulu saya bacakan suratnya. Terlebih dahulu surat ini, ayat ini saya penggal menjadi 17 penggalan dan menjadi dua bagian. Bagian ke-1, penggalan ke-7. Bagian ke-2, penggalan ke-8 sampai dengan 17. Lebih dahulu saya penggalan ke-8 sampai dengan 17. Man, penggalan ke-1, penggalan ke-2, UTI, penggalan ke-3, Rasulah, penggalan ke-4, Fa, penggalan ke-5, Korda, penggalan ke-6, Ato'ah, penggalan ke-7, Allahah. Ini merupakan penggalan bagian ke-1. Bagian ke-2, penggalan ke-8, penggalan ke-9, Man. Penggalan ke-10, Tawalah. Penggalan ke-11, Mah. Penggalan ke-13, Arsalna. Penggalan ke-14, Ka. Penggalan ke-15, Alai. Penggalan ke-16, Him. Penggalan ke-17, Afidon. Penggalan ini saya akan uraikan kerjemahannya atau artinya. Penggalan ke-1, Man. Man, merupakan huruf syarat. Penggalan ke-2, Yuti'i, Rasulah, merupakan kalimat syarat. Yuti'i, aslinya Yuti'u. Karena ada Man yang mensukunkan huruf terakhir kata kerja, maka menjadi Yuti'i. Karena ada dua sukun yang berdekatan, maka secara gramatikal tidak bisa. Maka Yati'i sebagai huruf syarat 1, poin 2 menghilang. Sehingga menjadi Yuti'. Dalam akar kata Waw dan Yati, di tengah akar kata, berubah menjadi Alib. Karena bertemu dengan Alib dalam sukun. Pada kata Ar-Rosulah, maka sukun bertemu sukun secara gramatikal tidak bisa. Maka huruf Ain diberi harokat kasroh, sehingga menjadi Yuti'i. Pelakunya Huwa, Yuti'i merupakan KKSAD, pelakunya Huwa, akar kata Toa'a, Toa'a menjadi Toa. Polanya Af-Ala terdapat di dalam Mahmud Yunus, halaman 242, yang artinya dia telah patuh. Penggalan ketiga, Ar-Rosulah, merupakan KB kata tunggal. Sirinya ada Alib dalam di awal kata. Akar kata, Rosila. Pola kata kerja, Fa'ala. Pola kata benda, Fa'ulun. Terdapat di dalam Mahmud Yunus, halaman 141, yang artinya seorang Rosul. Penggalan keempat, Fa'a merupakan huruf jawab syarab, yang artinya maka. Penggalan kelima, Kode, merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan keenam, atau Allah, merupakan kalimat jawab syarab. Penggalan keenam, atau A, bentuknya, KKLAD, pelaku kuah. Akar kata, Toa'ah, menjadi Toa. Terdapat di dalam Mahmud Yunus, halaman 242, artinya dia telah tunduk. polanya, ak'ala, Allah, sebagai subjek dari kata, atau A. arti, penggalan bagian ke satu, sampai dengan tujuh, barang siapa, dia akan mematuhi Rasul, maka sungguh dia telah mematuhi Allah. Bagian kedua, penggalan ke delapan, sampai dengan tujuh gelas. Wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kesembilan, men, merupakan huruf saras, artinya barang siapa. Penggalan kesepuluh, tawalah, merupakan kalimat saras, bentuk kak'al, cirinya ada fathah, pelakunya, ua, akar kata, waliyah, bola kata kerja, tawalah, terdapat di dalam Mahmud Yunus, lima kosong tujuh, yang artinya, dia telah berpahli. Penggalan kesebelas, fa, merupakan huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan ke dua belas, sampai dengan tujuh belas, ma'arsalna ka'alayhim hafizon, itu merupakan jawab syarat. Penggalan ke tiga belas, arsalna merupakan kak'al, siri, na, pelaku, nahmu, akar kata, rosila, rosila. Polanya ak'ala, terdapat di dalam Mahmud Yunus, halaman seratus empat puluh satu, yang artinya, seorang rasul. penggalan ke empat belas, kak, bentuknya, kata ganti, artinya, engkau. Penggalan ke lima belas, alai, bentuknya, huruf bermakna, artinya, atas. Penggalan ke enam belas, him, bentuknya, kata ganti, artinya, mereka. Penggalan ke tujuh belas, avizon. Ini bentuk KBPA, objek tunggal. Ciri kata bendanya, faktahtain. Ciri pelakunya, akit kuruf kedua, akar kata, berharupat kasroh. ciri objek segaligus tunggal, faktahtain. Akar kata, hafi doh. Pelaku, pola kata kerja, fa'ala, pola kata bendanya, fa'ilun. Terdapat di dalam Mahmud Yunus, seratus, satu, satu, lima. Artinya, penjaga. Arti bagian kedua, yaitu penggalan ke sebelas, sampai dengan tujuh belas, dan, barang siapa, dia telah berpaling. Tidak kami mengutus, engkau, atas mereka, sebagai penjaga. arti keseluruhan dari penggalan, bagi arti keseluruhan dari penggalan satu sampai dengan tujuh belas, barang siapa, dia akan mematuhi rasul, maka sungguh dia telah mematuhi Allah. Dan, barang siapa, dia telah berpaling, maka, tidak kami, mengutus engkau, atas mereka, sebagai penjaga. Shodatullahu al-Ajim. Wa'alaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Lancar, Andri ini, tenang. Masih dekat, ya. Lancar, tenang, dan mantap semuanya. Jadi, kadang-kadang, berat itu sebelum dilakukan. Setelah dilakukan, ringan ya. Kan ringan sekarang, kan, Barang siapa ini? Alhamdulillah. Semua, kalau kami lihat, tadi itu, kagum kami buat ini. Padahal kemarin, oh, itu kau sudah ada. Nah, enggak ya. Jadi, sebenarnya, apa itu hanya dalam bayangan. Setelah kita lakukan, ancar malam. Mementas ya, Badrini ya. Amin, Alhamdulillah. Apa yang terasa sekarang, Badrini? Boleh dungkap apa yang terasa sekarang? Tentang, Bu ya. Tadi itu, apa juga? Apa namanya? Ada dektekan juga tadi? Enggak kan? Sedikit. Ilang sendirinya pada saatnya, satu menit pertama wajah. siapapun, siapapun, setelah jalan, ringan ya. Ambil. Ada muntas, Bu Andri ini? Panjir terus ya? Ambil. Nanti kalau ada pensi, nanti istirahat, jangan pernah tiga ketan lagi ya? Alhamdulillah. Oke, baik Bapak-Ibu semuanya. Tadi yang diselesaikan oleh Bu Andri Negani, sudah muntas ya. Setambahkan sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Man itu barang siapa? Siapa saja? Yutin Rasul, mereka patuh atau mengikuti Rasul, ikuti Rasul, maka sungguh. Maka sungguh atau Allah. Dia sudah taafkan Allah. Kenapa? Karena Rasul menyuruh apa yang beliau tidak mengahatkan, kecuali adalah ayu Allah. Beliau tidak menambah, tidak mengurang apa yang disuruh Allah. Jadi berang siapa yang patuh kepada Allah, daripada Rasul, maka sudah patuh kepada Allah. Itu sebuah konsekuensi ya. Karena Rasul membuktikan bahwa Rasul tidak pernah menyimpang dari apa yang dipesankan Allah, dibayukan Allah. Memantawalah dan berang siapa yang berpaling, berpaling itu tidak mau mengikut. Cuma di sini tidak dikatakan, maka dia memusyai Allah. Tidak cuma digantung. Apa namanya kelima yang diambangkan. Waman tawallah fama, maka tidaklah arsarnak. Kami mengutus engkau, Muhammad, alaihim kepada mereka, sebagai penjaga, pemelihara. Artinya tidak bertanggung jawab. Tapi Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah. disampaikan bagaimana kita menerima. Kalau kita menerimanya, insyaAllah kita sudah menerima kepada Allah. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Al-Quran, atau berpaling, maka Allah lepas tangan, dan Nabi lepas tangan kepada kita. Tentu konsekuensinya berat sekali ya. Dan kita bersyukur, Alhamdulillah kita bersyukur, bahwa kita, para agama Islam, dan Allah memberikan mukakan untuk hati kita untuk Al-Quran. dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Semoga Bapak Ibu semuanya ada di sini. Terutama berpikir-pikir kepada Al-Quran, dan kepada hadis-hadis berterumah. Baik Bapak Ibu, bagian tadi, selamat Bu Andri Negani yang sudah putas. Semoga berkoma bersama Al-Quran, dan bisa memenai sewaktu di antara kegiatan seharian. Tetap ya, itu raja waktu. Semoga satu saat nanti Ibu lancang, pasti dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Wih Ristari sebagai pengerator untuk melanjutkan acara. Silahkan Bu Wih Ristari. Terima kasih, Ustaz. Demikianlah uraian dramatikal terjemah Al-Quran metode Al-Hasani, surat An-Nisa, ayat 80. Semoga kita dapat menyerap dan mengamalkan ilmu yang kita dapat pagi hari ini, dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal-akhirah. Amin. ucapkan selamat kepada Ibu Andri Nighani yang telah muntas mengorekan dramatikal Al-Quran metode Al-Hasani dengan jelas, tenang mengorekannya, sehingga para peserta bisa mengikutinya atau mencatat dengan baik. Amin. Ucapkan terima kasih dan selamat ya, Bu. Terima kasih, Bunda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.